Intro Yang berbahagia kita lanjutkan Jangan-jangan kita bersama Pak Dai Sekarang kita akan Menanyakan kepada Pak Dai Berkaitan dengan Kehidupan sehari-hari Dengan parmasi juga Dan tentunya ini yang sangat Banyak menjadi Penggunaan Parmasi dan juga pengobatan alternatif Masyarakat Sekarang ini Ya Katakanlah senang ke alternatif Herbal dan sebagainya Gimana Pak? Baik Saya lanjutkan tadi ya Jadi saya lagi Tadi dua prinsip awal yang saya sampaikan Yaitu prinsip yang pertama adalah Kita harus melakukan Mencari pengobatan yang alam Dan prinsip yang kedua adalah Mencoba untuk mencari pengobatan yang rasional Dan gitu Ya Untuk pengobatan yang rasional ini Implementasinya juga luas Sekarang ini coba kita lihat Banyak sekali obat-obatan herbal yang Klaimnya itu luar biasa gitu ya Semua diklaim bisa mengobati semua jenis penyakit Begitu ya Nah tentu ini Perlu hati-hati Dan sampai kita ini mengklaim suatu obat Kalau belum ada evidence yang betul-betul Membuktikan bahwa obat ini memang mempunyai suatu Kasihan tertentu Termasuk dalam hal ini adalah obat tradisional Sering kita jumpai Bagaimana Produsen dari obat-obat tradisional Itu dalam melakukan promosinya Itu mencantumkan Banyak sekali Klaim-klaim penyakit yang bisa disembuhkan Yang itu bahkan untuk obat modern sendiri Kadang-kadang Tidak mampu seperti itu Ya Obat tradisional Secara prinsip tidak ada masalah Kita menggunakan obat tradisional tersebut Yang penting Obat tradisional yang kita gunakan Itu terbukti keamanannya Kemudian Klaimnya adalah klaim yang rasional Kembali kepada prinsip yang kedua tadi Jangan sampai suatu obat tradisional kok Klaimnya Luar biasa spektrum aktivitas biologisnya Ini tentu jauh dari prinsip rasional Ya prinsip rasional yang tadi sudah kami sampaikan Pada prinsip pengobatan yang kedua Ya Kemudian dalam hal pengobatan alternatif Ada prinsip ketiga Yang perlu kami sampaikan Dalam manusia itu mencari pengobatan Prinsip yang ketiga yang harus kita tekankan adalah Dalam mencari pengobatan Maka Manusia hendaknya menjauhi dari kesirikan Kesirikan Sering kita menemukan Menemui ada praktek-praktek pengobatan alternatif Yang sesungguhnya praktek pengobatan alternatif ini justru mendekatkan manusia kepada kemusrikan Misalkan seorang yang mencari kesembuhan Harus melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada contohnya dalam Quran dan Adil Bahkan misalkan harus mandi kembang atau misalkan kadang-kadang kita percaya Mau bertemu dengan Allah SWT Itu membawa kepada kemusrikan Termasuk dalam hal ini yang ingin kami tuntunkan adalah Ketika seorang dokter atau seorang misalkan perawat ataupun apotekar misalkan ya Ataupun bidan misalkan Dalam membantu kliennya, dalam membantu pasianya Untuk mendapatkan kesembuhan atas sakitnya gitu ya Maka prinsip ini sangat penting untuk diperhatikan Bahwa segala kesembuhan itu pasti datangnya adalah dari Allah SWT Jangan sampai kemudian ada perasaan sombong dalam diri kita Bahwa oh ini sembuh karena saya dokternya Atau karena saya apotekernya Atau karena saya yang merawat Atau karena saya yang membantu misalkan Menyampaikan seperti itu Klaim-klaim seperti itu sangat kurang bijaksana gitu ya Karena kita harus meyakini dan menyadari sepenuhnya Bahwa kesembuhan yang diberikan pada umat manusia Itu sesungguhnya adalah datangnya dari umat manusia Itulah tiga hal yang kami sampaikan dalam prinsip parmasi dan Islam Yang pertama adalah prinsip halal haram Yang kedua adalah prinsip mencari pengobatan yang rasional Dan yang ketiga kalau kita mencari pengobatan alternatif Maka kita harus menghindarkan diri kita dari kemusrikan Insya Allah di Universitas Mamadiyah Surakarta ini Khususnya di Pakultas Farmasi Ada halal center ya Insya Allah ini juga akan membantu pada klien pada masyarakat gitu ya Untuk memberikan informasi tentang pengobatan-pengobatan yang halal gitu Seperti apa Itu yang bisa kami sampaikan Pak Adai Baik Pak Adai untuk pemeriksa TATV yang berharga Terima kasih untuk pemeriksa semuanya Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bersama Pak Adai bermanfaat Khususnya untuk kita semua dan punya umat Islam Dan juga tentunya pengobatan yang kita gunakan ini Dari sudah digegaskan Kita harus rasional dan juga tentunya halal dan terima Terima kasih pada masyarakat yang berbahagia Mudah-mudahan terlambat sekali lagi Dari saya kalau ada orang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh